Hai pilihkan like subscribe Halo teman-teman ya dimanapun berada hari ini saya dapat meminjam motor dari ipar yaitu Yamaha main-mac yang akan direview setelah satu tahun pemakaiannya bagaimana kesannya setelah satu tahun pemakaian kalau dia bilang sendiri sih memuaskan ya pokoknya tidak ada masalah Oke saya sekarang ini sengaja ini berdaerah ungasan dekat patung GWK untuk review karena medannya disini bagus ya naik turun ada juga jalan berbatunya pas untuk review motor ya Hai setelah satu tahun pemakaian Yamaha n-mac yang dibilang sangat memuaskan oleh ipar saya saya pinjam motornya Oke sekedar sekitawi patung GWK memiliki tinggi 121 meter ya dibangun di atas lahan seluas 60 hektar di desa Ungasan Kecamatan Kutu Selatan Kebukatan Bandung Bali ini arahnya dari bandara kita ke selatan ya kira-kira 15 km waktu tempuh mungkin 20 menit ya jika sobat ke Bali mungkin bisa kunjung ke sini Oh ini adalah di daerah perkampuan penduduk ya jadi tidak masuk ke daerah GWK saya hanya di luar saja mereview jamaah n-mac setelah satu tahun pemakaian mesin normal normal saja motor ini masih nyaman awalnya mantap ya tentu sekali dan tentunya dengan cara adanya Yamaha n-mac terbaru fiturnya yang wow komplit mungkin kalau saya ingin mengganti baterainya salah ikan saya bakal berminat tapi dia mengatakan tertarik sekali dengan baik itu tampang lampu depan belakang dan fitur-fiturnya apalagi fiturnya canggih ya banyak terbaru ini sudah SMG smart motor generator jadi stator yang halus jadi lebih halus dari n-mac ini tentunya tentunya fitur lain ada stop-start system yang sebelumnya ada di n-mac ya traction control juga Wow juga ada Yamaha g-connect katanya yang bisa menghubungkan HP dengan layar ini speedometer kalau ada pesan masuk Wow ini canggih banget ya tidak dimiliki oleh n-mac lama yang ini juga ada smart key nya juga gila juga Wow komplit bapaknya power make disini mantap ditanyakan ya mesinnya suhase 155 cc dvr memang joss kandot ini dari belakang katung kalau dihitung jaraknya sekitar 100 kilo ya dari sini kiri-kiri-kiri kanan itu jurang sob tapi banyak usaha di kiri-kiri kanan itu ada usaha-usaha seperti pinball pinball ya ada juga atv disana ada juga vila-vila sob itu tanjakannya n-mac ini semantap menurut sobat mungkin yang mana lebih bagus ya n-mac yang lama ini atau yang terbaru tentunya kalau punya uang lebih karena baru harganya diperkirakan 30 jutaan yang kipu standar ya yang komplit tuh ABS bisa lebih jadi harga motor mungkin tidak hanya n-mac ini mungkin motor lain pun naik ya saya bisa mendekat lagi dikit aja karena jalan ke seputar sana sudah ditutup ya karena anda mudah bolehlah masyarakat masuk di samping patung itu keren kan sob anggap aja sobat ikut jalan-jalan sama saya boncengannya jangan lupa buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini sekali lagi dukung dengan klik subscribe dan lonceng biar tidak ketinggalan info-info berikutnya terima kasih terima kasih sudah menonton video ini sampai habis salam satu asfal sub indo by broth3rmax